Sewain tahunan kan sebenarnya kurang gitu kan? Ya, secara kapital ini jauh lah. Kalau disewain harian itu hitungan kita setahun bisa dapet 250 juta loh. Tapi kalau tahunan 90 juta, 100 juta maksimal juga. Iya, jauh sama harian. Harian harus dipikirkan pasangan harus yang minimal ada buku nikah dan KTP alamat sama lah. Oke friend, ini udah ya, cuma kita ganti linknya. Jadi saya copy kesininya, linknya ganti ya. Jadi bantu teman-teman kasih tahu nih, di ini. Dan Ning boleh kasih tahu gak ke Ormond 95 bahwa linknya ganti kesini, Ning? Linknya ganti kesini ya? Semua, Ning. Eh bentar apa-apa, gue gak dengar. Ning, tolongin dong, ini semua link yang tadi yang YouTube live. Ganti kesini aja ya. Jadi yang YouTube live itu ternyata ada gagalnya. Boleh, boleh silahkan. Ya, kalau ada yang ini. Oke. Good, kalau gitu. Baik, sorry nih ya ada kesan tekniknya sedikit nih. Jadinya nanti kita akan sedikit lebih apa, lebih lama diskusinya. Asik banget nih. Oke, saya mau menyapa nih teman-teman di sini nih. Ya, senang banget nih ya. Anak-anak 95 saya mau nyapa siapa nih. Pertama, Ivan dulu ya. Terus, Wifky, terus, Kuntok ya. Siapa nih? Abu ya. Ada Jati, ada Rizky juga ya. Sama teman-teman yang mungkin nonton dari live ya. Jadi selamat malam atau selamat dimanapun Anda berada ya. Senang sekali ya. Kenalkan saya Ferry Cia. Ya, saya Angkatan 95 Teori Teknik Informatika. Ya, saya akan menjadi host Anda hari ini. Ya, senang sekali. Nah, kita hari ini tuh kebetulan kita di namanya bincang tai bisnis ITB 95 yang dikenal oleh Komisariat ITB 95 bidang entrepreneurship. Ini sebenarnya saran untuk berbagi ya dari oleh sama untuk ITB 95 ataupun secara luas lagi untuk masyarakat umum. Jadi topik yang kita bicarakan mencakup permasalahan seputar bisnis dan aktual yang lazim dijumpai oleh setiap pebisnis. Setiap sesi biasanya kita akan menghadirkan pembicaraan berpengalaman yang dalam bidangnya yang bisa memberikan tips dan praktis ya dalam berbisnis baik untuk pemula maupun untuk yang puluhan tahun nih seperti yang apa Wifky dan teman-teman yang lain ya. Oke so nah kali ini kita ada dua nama sumber nih nanti kita akan kenalan ya ya jadi saya akan mulai dengan Kuntok dulu kali ya ya nah silahkan Kuntok kenalkan diri singkat aja dari dulu ngerjaan apa sih sampai sekarang terus sampai punya ini ya silahkan yuk Ubu Vila nih siap-siap Assalamualaikum Selamat malam buat semuanya Assalamualaikum Nama Kuntok TK95 terus kemudian ketika lulus tahun 2000 sempat kerja di beberapa kota kemudian pindah ke 2002 pindah ke Konoh Filip di Jakarta terus kemudian sekarang masih kerja di Qatar sejak dari 2012 gak tau ini sampai kapan pengennya pulang segera sih tapi mungkin nunggu Piala Dunia tahun depan teman-teman yang ikut apa namanya datang Piala Dunia mau gue bampir lah terus Ubu Vila ya Ubu Vila baru mulai sebenarnya kita nanti aku kasih sedikit historinya apa namanya cerita sedikit lah dimana ini berasal masih baru sebenarnya cuma ya ini kesempatan untuk sharing aja dengan teman-teman boleh-boleh oke tahan dulu ya Punto ya siap sebentar tahan dulu nih keren banget kita mau dengar nih cerita Punto nih nah kita juga kedatangan nih tamu kedua nih ya teman-teman juga nih kita semua nih dari yuk kenalkan nih Ivan silahkan Ivan Pak Ivan saya Ivan kalau kerjaan sehari-hari saya IT sampai sekarang masih IT selain sampai Jumat di IT tapi memang dalam 4 bulan kemarin setelah kejadian COVID itu Bapak saya mengolah biasanya tempat wisata rusak ya istilahnya gak boleh keluar rumah gak kena COVID sih cuma gak bisa keluar rumah sehingga akhirnya mulai saat itulah saya handle langsung yang untuk pengelolaan mana wisata rusak ini ya kalau cerita properti ya Bapak saya udah lumayan dari zaman saya kecil punya properti dari mulai kontrakin tahunan terus bulanan sampai harian jadi sejarahnya emang dibilang bahwa harian itu menguntungkan ya evolusinya saya melihat gitu kan bagaimana dari kontrakan tahunan bulanan sampai harian dan praktis sekarang Bapak saya hampir semua propertinya udah harian gitu oke 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 keren oke good kalau gitu kita mungkin mulai aja ya ya mungkin dengan Kunto dulu ya Kunto ya kalau ini awalnya gimana sih Kunto atau bisa di share gak ke kita silahkan Kunto kalau mau share ada perkenalan atau apa bagaimana sih dari awalnya kok bisa bisnis ini Ubu Vila ini gue boleh share screen gak nih boleh-boleh silahkan udah bisa belum oke sebentar ya harusnya udah bisa ya oke santai aja disitu jam berapa sekarang bro ini jam 4 kurang seperempat 4 kurang seperempat belum asar ya berarti ya udah mulai mau asar ya yuk silahkan oke silahkan oke ini sedikit aja ya apa namanya ternyata McDonald pun real estate kan ini buat ini aja cerita mengenai Ubu Vila jadi awalnya itu kan apa ya tadi kembali lagi bahwa real estate apa properti akhirnya aku dan teman-teman itu sebelumnya udah kita ya dengan ada disini itu kan banyak Alhamdulillah ada sedikit kelebihan untuk teman-teman kita mulai bisnis itu ini gitu kemudian ya biasalah bisnis jauh-jauh pengen gagal kemudian akhirnya kita landed ke properti kita ada kumpulan namanya mastermind Qatar waktu itu oke isinya siapa isinya teman-teman yang terjadi Qatar semua teman-teman yang kerja di Qatar masih pekerja tapi sebagian udah usaha juga di Qatar terus kita meeting tiap minggu waktu itu sebelum covid oke oke saling ini lah saling mengisi memuatkan apa namanya karena prinsipnya kita itu tamu di Qatar suatu saat harus pulang meskipun pulang karena pensiun pulang karena dipulangkan atau pulang apalagi covid kan covid kan banyak yang pernah juga dan banyak dari teman-teman itu ketika pulang terutama sejak kejadian harga minyak turun 2015-2016 itu ternyata banyak yang gak siap gitu loh iya sampai sekarang pun ada satu teman kita itu yang pulang 2017 belum punya rumah di Indonesia waduh oke kita bikin grup terus kemudian saling saling ini ya ada peluang ini peluang itu akhirnya kemudian kita ke properti nah tahun 2019 Agustus itu kita dapat tawaran untuk takeover hotel di Jogja di Bawasasran di pusat kota Jogja gitu sebenarnya cukup murah hotelnya sendiri waktu itu kalau gak salah kita 6M gitu tapi terus udah punya izin prinsip untuk bikin apartemen 10 lantai dan kita perkirakan kebutuhan dana asal jalan itu 10M itu sebelum covid terus kemudian kita melakukan beberapa sesi apa namanya sambil berjalan kita juga kasih alternatif ini ada bandingin ya satu dan lain-lain ada satu peluang ini peluang itu kalau properti itu seperti ini tapi secara kasar ya ini kan analisa ecek-ecek lah terus ini kita juga membuat ini bersama dengan teman-teman kita partner kita di Jogja kenapa Jogja ya karena memang kebetulan kekuatan gue di Jogja dari beberapa peluang yang ada waktu itu beberapa teman juga banyak ditawarin untuk di apartemen di Jogja kita taruh itu kalau punya apartemen kalau kita punya villa kalau kita punya villa bersama apa itu villa bersama itu satu komunitas villa gitu jadi lahannya bisa dioptimalkan atau peluang empat ini peluang yang tadi kalau kita hotel yang ada kita mau jadikan apartemen terus kemudian ada tim Jogja juga dia lagi bikin aplikasi kalau aplikasi terus kemudian ya ekstra itu ya biasalah di Jogja kan banyak peluang untuk cafe terus dari sini apa tuh dari sini terus gimana ya kita bandingkan ada aset atau enggak ada kolateral atau enggak gitu kan berapa modalnya terus kemudian potensi offsetnya terus kemudian apakah ini perlu cash di depan atau enggak terus bagaimana bisa di scale up atau enggak nah dari sini sebenarnya peluang nomor empat tuh kelihatan ini banget gitu untuk takeover hotel ini tapi aku mau tanya sebentar ya sebenarnya di bayangan Anda itu Anda membangun apa dengan adanya hotel itu apa sih yang Anda pengen dapatkan atau apa yang Anda pengen orang ada jual gitu kepada orang coba apartemen apartemen hotelnya dibongkar jadi apartemen karena isinya udah ada oh oke oke terus dari sana terus gimana tuh tapi kan lihat itu kan apa namanya dari risknya juga mungkin itu high kan oke ketika kita apa namanya over itu kita kan ada beberapa sesi zoom waktu itu kan zoom tapi kita udah mulai zoom waktu itu akhirnya apa namanya kesimpulannya itu dari risikonya terlalu besar kemampuan juga dengan apa namanya kondisi kita disini kemampuan kita untuk kontrol juga lemah akhirnya kita memilih peluang tiga vila bersama oke jadi balik ke vila bersama gitu ya vila bersama model 5 miliar oke terus gimana apa namanya dengan ya ada pasif potensi omsetnya selada 5 tahun itu sekitar 4 miliar terus akhirnya kita bikin survei angket apa namanya dari yang masuk ternyata dannya cukup dannya cukup sekitar komitmennya 3 miliar 3M ya oke oke peluang tiga lewat kemudian kita belum bilang dua waktu itu si partner kita yang tadi yang mau bikin vila bersama itu nawarin ini ada itu murah kokosan murah di UI kokosan murah 24 kamar kondisinya masih jelek tapi luasnya cukup luas sekitar 470 terus bisnis potensi gitu akhirnya kita bikin survei lagi oke kita take over ambil ya oke ambil tapi memang idenya adalah kita upgrade kemudian kita flipping gitu terlebih flipping terus akhirnya boleh jelasin gak flipping itu maksudnya apa flipping itu maksudnya apa flipping itu maksudnya apa kita tadi kan misalnya kita renovasi lah kita renovasi kita percantik terus kemudian setelah beroperasi sistem yang kita bikin kemudian kita jual lagi kita dapat gain kita akhirnya gainnya sekitar 400 juta waktu itu 400 juta dan terjualan pun alhamdulillah pas udah pandemi gitu ya di Juni itu cukup surprise juga padahal sama tim tim yang teman-teman di belakangku ini ini udah pandemi jadi apa namanya there will be berarti kalau saya boleh tambahkan bisnis itu berarti ngambil ahli diberesin dibikin konsep yang bagus terus dijual kembali gitu korang awalnya begitu awalnya begitu ya oke awalnya begitu oke tapi awalnya begitu terus kemudian kita sudah ada fresh cash ini dari penjualan ini kan ada penjualan boleh kasih lihat fotonya dulu gak Punto seperti apa sih yang kau ini dapet hasilnya kalau ada ada gak fotonya atau instagramnya boleh saya kan kembali instagramnya instagramnya tuh ada dulu berapa ini sebelum pindah ke Ivan berapa menit santai aja santai aja ya santai aja masih banyak kok tenang aja ini kos-kosannya kita waktu itu kita namakan Grand Doha karena ini teman-teman Katar Katar oke terus ini akhirnya terjual di bulan Juni 2020 oke terus kita beli Oktober 2019 kita upgrade sampai Februari waktu itu kita operasikan ya apa namanya okumansi jelek banget karena pada pulang semua kan masih ter-covid ya terus tapi ya alhamdulillah tetap kejual ketika ada fresh money kemudian kita kita mengapain uang ini gitu kemudian waktu itu memang dia minta bantuan aku untuk jual villanya jual villanya ini ubu villa kita udah macem-macem lah ini kan bulan Juni Mei Juni kita kasih hadiah emas kita hadiah hadiah mobil gak laku-laku juga padahal apa namanya waktu itu semua orang takut kan oke akhirnya kita ada fresh money nih yaudah gimana kalau kita take over aja karena ini kan potensi kita take over dengan murah tapi yang pemilik ubu villa ini which is akhirnya jadi partner juga di di ubu villa gitu oke beliau juga sebenarnya partner untuk di keren dua beliau kayak apa namanya yang apa ya yang nyariin kos-kosan terus kemudian bangun segala macam mungkin kontak kita di Jogja lah ya terus dia punya ubu villa ini dilepas tapi bagus juga buat dia karena dia juga akhirnya gak lepas seluruhnya jadi ngelepas sebagian kepemilikannya dia masih punya saham disitu oke jadi kalau saya buat tanya nih untuk secara bisnis yang sekarang yang berjalan sekarang apa yang sekarang lagi aktif sekarang ubu villa tapi ubu villa oke next ya jadi kan ubu villa ubu villa sendiri itu dari bahasa Aceh ubu itu akar akar dulu waktu ini yang pertama kali kita take over itu oke di apa di Dono Layan itu waktu bangun temanku yang bangun yang akhirnya kita ambil itu itu ada akar pohon yang gede banget yang sudah dipindahin makanya dia nyebutnya ubu villa oke ya filosofinya adalah kita apa menjadi akar fondasi yang kuat untuk menopang kokoh pohon besar sektor parisata di Jogja kayak gitu lah sedikit filosofi oke oke nah ini nah ini nih coba total ada 6 villa sudah operasional yang dikasih frame ini frame yang villa kita sendiri yang yang tanpa frame itu villa orang lain ini villa 95 juga tb95 lupa jurusannya oke jadi ini adalah under your management ya untuk semua under ubu villa management oke ubu villa ini under your operasional ya berarti ya ya cuma bedanya kalau yang lain ini kan hanya kontrak pengolahan aja kalau ini kontrak service ya ya oke ini punya kita sendiri lah kita punya saham disitu oke oke keren nih yang ini yang ketujuh besok tanggal Jumat besok kita soft opening soft opening ya untuk ibu villa follow atu oke emang kalau boleh tau nih untuk ya mau tau aja nih cepat aja nih kalau bentuk kerjasama you sama yang sudah misalnya yang ini nih yang mereka yang gak ada frame tuh bentuk kerja encamannya seperti apa sih bagi hasil atau gimana profit sharing atau gimana sebenarnya kita terbuka bagi apa namanya sifat profit seperti apa cuma yang akhirnya setelah dapet tiga ini kita kind of lebih cocok atau lebih mudah buat kedua belah pihak itu berdasarkan ini aja berdasarkan gross gross pendapatan kotor jadi berapa pendapatan kotornya udah misalnya 20% gitu yaudah kita ambil 20% oke biasanya persyaratan ini biasanya kalau persyaratannya misalnya gini contoh saya punya apa sih yang menurut kunto itu bisa dijadikan dimanage oleh kunto atau dijadikan seperti ini saya mesti punya aset kah saya apa atau saya punya uang aja atau gimana oke kalau udah punya aset kita akan lihat aset itu terus kemudian kita lihat apakah fasilitas di sana itu memenuhi kriteria yang kita inginkan misalnya itu kan ada kolam renang buat kita kolam renang wajib gitu loh misalnya dalam jomke ini ini kan baru juga ini baru mulai bulan lalu ini kan tadinya gak ada kolam renang ketika mereka mau kerjasama sama kita kita bikinkan kolam renang atas biaya mereka ya terus kemudian kita operate jadi artinya artinya konsep itu dari kunto maksudnya konsep kasih tau dulu nih kalau sepakat nih ya ada ada semacam diskusi dulu udah diskusi udah sepakat nanti mereka juga akan bikinkan konsep itu nanti baru sharing profit betul ya kunto ya betul tapi kalau misalnya misalnya dirimu fair dirimu punya lahan di Jogja dan sekitarnya gitu ya lokasi yang menarik gitu terus kemudian dan cukup untuk dibikin sesuatu dan masih lahan gitu ya kita bisa siap bangunkan kita siap bangunkan terus kemudian kita siap operate misalnya dirimu di Jakarta kita siap operate dan apa namanya dengan of course semua legalitas kita siapkan gitu terus kalau misalnya ternyata ada juga yang kita lakukan dengan yang ada frame ini kan sebenarnya ini kepemilikan bersama ya jadi kita bareng-bareng teman-teman sebagian besar diaspora sih bukan hanya diaspora Qatar tapi ada juga diaspora di 95 juga dimana di 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 Arab juga di di Belanda juga di Malaysia jadi boleh ikutan gitu ya boleh ikutan tapi itu limited ya ini ini gak karena kan kalau terbuka apa namanya itu melanggar aturan OJK kan ya kita gak tahu kita terbuka lah ya ke depannya sih kita coba mau gandeng apa security crowdfunding gitu ya jadi kalau kita ada satu lahan itu di Sleman juga di Daerah Gamping mau coba kita gandengkan dengan security crowdfunding yang udah ada di ada sekarang kita udah berdekat di beberapa beberapa nolak ada satu nolak karena lokasinya di Jogja tapi ada satu itu masih sepertinya kita mau kesana terus Kuntoni biasanya gini kalau saya taruh duit ya atau taruh aset ya pertanyaan saya cuma dua nih pertanyaan saya cuma dua biasanya pertama adalah duit saya aman atau kagak kan gitu ya aset saya aman atau enggak tapi nomor dua adalah pertanyaan saya bagaimana cara baliknya duit yang sudah saya investasi bagaimana cara baliknya betul ya Wifky betul ya begitu ya ya kan nah gimana tuh caranya tuh Kuntok boleh saya di share kita di share gak disini saya rasa emang banyak tahu tuh kelebihanya ubu villa atau properti kan jelas kita kan tadi kan di awal ketika kita banding-bandingkan kan kita ada kolateral ya kita ada tanah ada bangunan kita kemana-mana gitu terus kemudian kalau dari sisi apa namanya return return on investment lah mungkin Wifi dan yang lebih itu aku bisa tunjukkan apa yang sudah kami lakukan kita laporannya ke teman-teman yang nanti mungkin setelah agak setelah sisi Ivan aku tak buka dulu nanti aku bisa boleh oke boleh kalau gitu tahan dulu ya sementara tahan dulu ya saya berarti saya beralih ke Ivan dulu nih sambil ini yang penting sih kita mau tahu nih bagaimana untungnya terus kapan sih kira-kira bisa untung ya secara cepat aja begitu sama Kuntok ya oke mungkin sekarang ke Ivan Ivan lu gimana sih kok bisa bikin sampai ini 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 bisnis pertama bisnis orang tua atau gimana terus gimana coba ini bisnis orang tua ya jadi karena pandemi jadi orang tua saya bapak saya kan gak bisa keluar rumah gitu kan ini alasan aja dengan kebisnis gitu kan kamu nih terus-terus kalau sebenarnya sejarah tempat itu kan udah perjalanan panjang ya jadi bapak saya mulai membeli properti itu ya mungkin di tahun 90-an ketika ada isu jonggol mau dijadikan ibu kota ya kan oke betul terus kemudian puncak juga sudah macet banget waktu itu belum ada cipu larang jadi saya tuh masih masih pernah ke Bandung lewat situ jonggol oke jadi jalur alternatif gitu jadi nah di masa itulah di masa itulah bapak saya mulai membeli properti di sana kan oke nah emang dari awal bapak saya sudah ngincar apa untuk wisata rusa oke bagaimana kepemilikannya ini kan pengolahannya tuh banyak lah jadi ada ada ya istilahnya kalau kita bilang banyak yang minat tapi emang gak terbuka ya oke cara pengambilannya tuh emang inilah apa gak mudah lah gitu ya nah emang nih kalau kita bicara tempat wisata rusa ini kan ini salah satu keunggulan ini ada fotonya gak sambil cerita mungkin ada fotonya atau instagram bisa dikunjukin van sembari ini kita ngobrol saya udah sempat nge browse tuh ya silahkan kalau ifan mau tunjukin saya paling awalnya kita apa ya ini udah share belum ya belum share belum share silahkan itu luasnya berapa itu van luasnya jadi ada beberapa lahan ya lahan yang dimiliki bapak saya langsung itu yang nempel dengan tempat itu 1600 meter nah di daerah situ dekat situ juga ada tanah bapak saya 3 hektare kalau tempat rusa nya sendiri kita pake itu ada yang di chat tuh IG nya mungkin ya tapi sebentar instagram kalau untuk lahan sendiri yang kita pake itu lahan dari perutani seluas 10 hektare mau saya buka ifan aku udah buka nih kalau mau dibukain dirimu udah buka aku udah buka ya udah ya apa-apa si ifan aja tuh ifan silahkan van oke share screen aja bisa gimana ini ya nah betul sudah reaktifkan silahkan yuk van nah ini jadi emang beda ya jadi kalau sebelum-sebelumnya itu kan saya ngolah itu biasanya sistemnya project gitu ya sekarang ini bener-bener retail ya artinya pengunjung itu ya per minggu per minggu itu ya sekitar dulu pas tingginya itu sekitar hampir 500 lah satu hari gitu ya pengunjungnya ini bener-bener apa bener-bener retail ya tahun berapa nih ini waktu itu tahun berapa 500 temunjung sehari masih bulan lalu oh bulan lalu 500 sehari iya 500 sehari kalau dia kalau lebaran emang puncaknya di lebaran kalau di lebaran tuh bisa sampai 3000 lah ya lebaran sampai 3000 ya ini buka dari tahun berapa van sorry itu si daning itu katanya itu tesis tahun 2004 itu oh oke kalau dilihat sejarahnya dari tahun 92 oke jadi buka es tahun 92 ya 2002 Ivan gue 2002 tapi 2002 2004 tadi gue makan langsung dikoreksi oke jadi 2002 ya oke 2002 Ivan aku mau tanya nih Ivan kayak gini-gini kan memang pasti butuh lahan besar ya Ivan ya ya butuh segala macamnya tapi Ivan kalau you you boleh share nih ya apa sih sebenarnya kunci suksesnya kunci suksesnya apa kok bisa sampai orang bisa kenal itu dari mana van jadi maksudnya ada breakthroughnya apa sih sehingga orang bisa datang gitu kan banyak tempat wisata juga yang lain kan sentula ya kan di sekitar itu jongkol itu kan banyak juga tapi kenapa van ya jadi sejarah rusak ini sebenarnya udah panjang ya dari tahun 92 jadi brand wisata rusak ini emang udah lama sekali dan dulu itu jumlahnya udah sampai istilahnya sampai 200 ekor dan saking banyaknya itu sehingga ini kan emang tempat rusaknya itu perutani 10 hektare dari total lahan yang perutani daerah itu sekitar 200 hektare oke nah di sekitar rusak ini jadi udah banyak yang membeli tanah tanah itu di tahun 2000 oke yang beli tanah 2 hektare 4 hektare 15 hektare jadi total tanah yang di sekitar rusak itu ada 100 hektare itu udah milik orang Jakarta lah iya dan itu oke dan ini kan jadi momentumnya itu terjadi di tahun 2000 itu nah kemudian momentum tahun 2000 hilang sehingga pas 2015 ke sini emang jadi sepi jadi tadinya rusaknya ada ratusan sekarang sampai saya terakhir datang itu tinggal 9 jadi pas saya datang itu pada kondisi rising down tahun berapa tuh kan terakhir jadi kejadiannya itu ada musibat tahun 2018 atau 2019 lah oke jadi tempat wisata rusak ini kan sebelahnya ada sungai sungai Cibet dan sungainya itu emang seasonal banjir dan ada kejadian jempatannya robos sehingga akhirnya wisatanya mati jadi waktu Bapak saya ambil Ali itu kondisinya itu udah mati 2 tahun oke jadi ambil Alinya di tahun 2000 berapa 2019 ya 2019 2019 ambil Ali ini ya berarti ya eh 2020 ya oke jadi berarti masih pandemi nih waktu pandemi-pandemi ini diambil Ali iya pas sekitar bulan Mei lah oke terus terus dari sana nah dari sana kan saya coba lihat sejarah jadi sebelum saya datang pun tempat ini sudah istilahnya udah banyak yang tertarik ya maksudnya sampai 100 100 hektare tanah di sekitar itu ada yang beli kan berarti ada ada something yang menarik ya kan ada ada yang menarik kan tapi emang menariknya ini istilahnya masih berupa potensi karena itu banyak juga pemilik-pemilik lahan itu yang sudah istilahnya sudah masuk generasi kedua istilahnya pemilik pertama itu banyak yang meninggal di sekitar jadi dianggurin ya asetnya ya ini ada tanah 15 hektare udah meninggal yang ini 4 hektare ini 10 jadi sekitar-sekitar sekitar sekitar itu banyak lahan-lahan yang kosong lah terus apa yang kau kerjakan kan kok bisa sampai ini bisa sampai dia bisa naik lagi kan ya saat ini jadi kembali lagi fokus utamanya kan dia rusak ya dan dia udah punya sudah punya emang menjadi wisata unggulan di Bogor Timur jadi istilahnya tanpa apapun pun sebenarnya sudah ada yang datang nah tapi emang kelasnya mungkin kelasnya nih wisatanya sifatnya wisata lokal ya ya artinya pengunjungnya ya sekian ratus per hari atau misalnya kalau lebaran 3 ribu gitu ya tapi belum sampai kayak istilahnya taman safari lah 100 ribu gitu kan yes bener terus apa nih sekarang dan spending jadi yang saya lakukan pertama adalah pastinya perbaikan jadi semua fasilitas-fasilitas yang disana jadi jalan listrik air itu saya perbaikin perbaikin ya kan nah terus yang kedua ya ini pakai sosial media jadi saya buat lomba-lomba lomba-lomba lomba foto di awal terus disini semacam wisata edukasi ya jadi saya menjelaskan tentang apa itu usah-usahnya jenisnya sifat-sifatnya terus pohon-pohonnya kemudian saya jelasin juga ini dan sekarang nih saya udah mulai melebar untuk membuat kerjasama termasuk nih kemarin ada syuting juga dari RCTI oke syuting dari RCTI terus ada juga kegiatan lab scare SMP Lab School Jakarta jadi SMP Lab School Cibubur melakukan lab scare ke tempat kita nanam pohon kasih makan rusak membersihkan tanaman ya kan nah ini masih saya masih banyak saya perbaikin tapi emang perbaikan-perbaikan ini kalau pembangunan-pembangunan bisa relatif cepat tapi kalau pohon kayak pohon ini beringin yang sebelah kiri ini pun udah kita tanam ini untuk menjadi itu bisa sampai 5 tahun jadi emang butuh waktu betul butuh waktu dan dan ini saya ambil berjalan jadi ya syukur Alhamdulillah sih di bulan Oktober ini pengunjung kita rata-rata sih dibandingkan tahun lalu naik 50% wow keren ya tiket masuk ninaikin gak? tiket masuk kita mulai mulai saya naikin tapi sifatnya opsional jadi sifatnya opsional jadi tiket masuk yang biasa normal itu kan 10 ribu terus emang ditandain ada beberapa pengunjung-pengunjung yang punya daya beli kita kasih tambahan wahana 5 ribu karena ini jadi kalau dari sisi pengunjung kita nih ya bisa dibilangkan setengahnya emang dari Jakarta dari Bekasi ya tapi setengahnya ini adalah wisatawan lokal jadi lokal itu maksudnya Tanjung Sari itu istilahnya ya wisata kampung lah jadi datang ke tempat kita tuh pakai mobil kayak pakai mobil bak terbuka isi sampai 12 orang gitu loh oke ini pakai angkot ya pakai bak terbuka lagi lebih lama lagi bak terbuka ya jadi jadi kalau kita naikin 5 ribu aja itu kemarin ada yang komplain itu marah-marah oke naikin 5 ribu aja komplain ya oh iya ya oke oke padahal ini kan kompleknya swasta ya bukan yang pemerintah ya 5 ribu ya komplain dia ya oke 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 Van lu punya apa trick and tips apa Van kalau kita mau bikin tempat seperti ini nih Van menurutmu apa sih yang harus disiapkan Van kalau kita kan bukan sekedar cuma dana ya pasti ya tapi apa yang harus disiapkan sih Van ya pada akhirnya tempat wisata kalau kita udah bicara tentang ratusan ribuan itu yang paling dibutuhkan memang infrastruktur sih infrastruktur ya oke maksudnya mau gak mau kita mau gak mau kita sangat bergantung dengan istilahnya akses jalan ya hmm akses jalan ya berarti ya oke terus ketika akses jalan kita bagus ya dengan cepat angka ribuan itu bisa kita lewati hmm tapi kalau di tempat kita itu bahasanya kalau dengar cerita itu 3.000 orang parkir orang itu parkir bisa sampai 5 kilometer bener bener parkir 5 kilometer itu kalau lari itu kalau saya mungkin 1 jam kali Van kalau Anda mungkin 10 menit saja Van iya itu gue juga gue terusan saya belum sampai masa itu ya saya belum menemui lebaran ya saya belum pernah menemui sampai apa orang yang rela-lela parkir 5 kilo untuk melihat rusak iya ya 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 oke berarti infrastruktur ya nomor 1 ya kalau nomor 2 apa Van menurutmu yang harus kita siapkan kalau kita pengen bikin kayak hospitalitik kayak gini ya kalau saya lihat kan ini yang masih saya coba-coba ya pertama itu bahwa saya pelajari banyak itu orang itu orang itu wisata pasti dihitung dari berapa lama dia ada di tempat wisata itu ya betul betul jadi kalau berapa lama dia datang size-nya orangnya berapa banyak terus berapa dia spending-nya spending terus juga dia punya size keluarganya berapa gitu ya iya terus nah jadi emang di tempat kita di Rusa ini karena emang wisatanya penariknya Rusa jadi orang rela misalnya ada yang sampai jauh-jauh pengen lihat gitu ya apa pengen lihat gitu ya tapi ketika udah lihat ya mereka langsung pulang nah disinilah ininya ya apa challenge-nya ya bagaimana mereka bisa bertahan lebih lama gitu kan ya saat ini yang kita lakukan adalah kita memperbaiki wahana-wahana menambah permainan-permainan anak jadi yang udah ada dari yang sebelumnya itu ada kayak outbound panahan terus tempat-tempat selfie terus kita siapin-siapin kuliner-kuliner total warung yang saya kelola itu ada sampai sekarang itu ada sekitar delapan warung jadi dari depan sampai dalam Rusa ya sepanjang ada depan warung ya ya sepanjang 400 meter itu ada sekitar delapan warung itu punya sendiri Van atau di franchise-in atau di kasih sewa ke orang lain yang saya urus sendiri empat empat lain orang udah-udah pemilik pemilik lama lah oke pemilik lama ya oke jadi sudah udah ada pemilik lama nah dan saya bilang oh iya saya sebagai pengolah kita dalam satu manajemen ya intinya orang itu kan kalau mereka melihat ada opportunity jadi silahnya mereka selama kuenya gak diambil mereka pasti mau kerjasama ya kan nah nanti mungkin beda ya jadi kalau kita ini kan saya sistemnya bener-bener mikro ya jadi artinya itu pengunjung itu emang saya harus selalu lihat setiap hari jadi temanya itu Sabtu Minggu saya pasti di sana di tempat wisata tiap hari saya dari depan sampai belakang gitu ya jadi kalau kalau nyalain strafa itu sehari bisa 2 kilo 4 kilo bolak-balik depan belakang depan belakang balik liatin aja ya oke liatin aja pengunjung ini oke oke Ivan tahan dulu ya Ivan tahan dulu ya saya rasa-saya banyak orang pasti mau nanya nih tapi saya mungkin tanya dulu nih ada temen kita nih Wivki nih ya Wivki ini dari Geodesi juga ya temen juga di entrepreneur ini nih managing entrepreneurship kita ya jadi yang ngelola juga di komisariat 9-5 nih Wivki mungkin you kan juga ini nih praktisi juga nih barangkali you boleh perkenalkan sikat dan mungkin ada pertanyaan kepada Ivan sama Punto Wivki silahkan Wivki perkenalkan sikat aja habis itu you tanyain silahkan iya iya van iya kalau ini kan memang kenalan dulu Wivki lu kenalan dulu oh iya 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 dong jadi nama gue Wivki gue bantuin Veritya lah untuk kita entrepreneur 95 jadi ITB 95 jadi kita coba untuk menggali potensi temen-temen ya ya Ver ya yang punya hal seperti ini jadi setiap kita jalan-jalan kita ke Jogja bisa ketemu Punto nanti kan kita ke jonggol ketemu Ivan ke Qatar main juga tempat Punto kan gitu atau ke jonggol ke tempatnya Daning juga ada di jonggol kan ya Daning kan jonggol apa di gimana ya gimana tuh itu kan udah ketayangan kayangan ya kan oh oke oke Daning juga ada tuh kayangan jadi memang kebetulan aku juga ngelola punya aku sendiri di Tenjolaya tuh di Kaki Gunung Salak tapi kita baru 33 kamar lah kurang lebih sama camping groundnya jadi mungkul lebih mirip-mirip sama punya Ivan kita ada tiket masuk juga ada tapi lah ini jauh lah kita hanya 7000 meter aja cuman kalau aku ditanya berapa punya kamu wis ya 7000 hektare lah sampai gunung gitu karena kalau ditunggu sampai gunung gak tau tanah siapa ke sana kita aminkan saja amin amin jadi kita sering melaburasi aja mau tanya apa ke Ivan nih gue mau tanya sama Ivan itu kan lahannya Ivan tuh gede banget yang gue lihat ya jadi kebetulan nih emang aku juga ada tawaran-tawaran lahan yang perhutani perhutani di puncak yang lahannya udah bagus gitu cuman emang tadi masalah infrastruktur tuh emang jadi kendala apalagi kita main di Jawa Barat ya kalau di Jawa Tengah Jawa Timur aku lihat ya kunto mungkin di pengalaman tuh infrastrukturnya lebih rapih lah dibanding Jawa Barat kan jadi kalau apa namanya yang aku tanya sama Ivan di sana ada camping groundnya juga atau atau hanya tiket dia terusan kalau aku lihat ada apa kalau merenangnya yang katanya nggak ini ya nggak apa namanya nggak fungsi apa gimana kalau memang potensinya bisa sampai 5.000 orang 2.000 ke Lebaran nanti ya tahun baru misalnya kan pasti bulan Natal tahun baru segala macam liburan ini lah kan kalau lagi liburan ini kan kalau buat kita kan waktunya untuk panen ya Mas Kunto ya jadi kalau lagi liburan ini ya panen itu ya aku lihat tuh 7 Oktober, November, Desember nah itu kita udah punya panen sampai dekat puasa nah pas puasa agak turun lagi naik lagi mau Lebaran lagi gitu jadi pertanyaan aku konsep Kunto ini emang sudah ada camping groundnya juga sekarang kan yang disenengin sama pasangan-pasangan dan yang punya anak udah gede-gede ini pengen kayak bawa mobil buka tenda di dekat mobil kita camping di situ dekat toilet di situ kita bisa masak di situ nah apakah di situ juga disiapin konsep itu juga gitu Pan itu aja dulu nanti sama Kunto aku juga mau nanya lagi nanti boleh-boleh silahkan yuk Pan langsung aja jadi camping ground ada ini saya sharing ya jadi ini ada kegiatan dompet duafa 70 orang dia camping di tempat kita hampir secara rutin sih ya gak sampai tiap minggu ya tapi per 2 minggu sih ada orang yang camping ya rata-rata lokal dan memang mereka sudah prepare nah terus kembali lagi emang Kunto juga pernah menyampaikan glamping bagaimana istilahnya ada kendaraan bisa parkir tapi kembali lagi kita ada masalah emang diparkir jadi tanah bapak saya itu hampir 1000 meter yang kita miliki saat ini sekarang semua untuk parkir dan itu udah penuh banget di total mobil yang kita bisa terima itu 30 dan kemarin sempat ada tanahnya Pemda 6000 nah itu kita bisa ambil misalnya bisa kita pakai sampai 1000 nah tapi sekarang sama Pemda lagi masih masih ada pembicaraan lebih lanjut lagi ya biasa lah di tanah itu kadang-kadang ada ada konflik jadi ada ada beberapa area yang 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 tupang tindih gitu lah ya katanya deket sungai ya maaf ya jadi ini nyebrang sungai nah sungainya itu sekarang kan yang di mana ya di CWD apa di mana ya aku lihat kemarin Instagram tuh pinggir sungai ada ada tenda gitu loh jadi dia konsepnya sungai air lewat cuman emang ngerinya kok banjir bandang itu aku gak bayang tuh habis semua itu pengalengan eh pengalengan ya pengalengan tuh yang nanti jalan-jalan aku cuman lewat aja jadi di pinggir sungai dibikin tenda glamping tadi yang aku nama jadi glamping glamour camping itu ya dibikin di pinggir sungai itu nah kayak gini lucu ini ini dicuruk kemarin aku jalan sama temen SMP aku di sentul ya naik sampai ke atas 2-3 kilo nanjak ke atas itu banyak yang camping di pinggir sungai ini ya jadi kalau dilihat ya sebelah kanan ini posisinya hutan oh nah jadi tempat kita hutan itu gak ada akses jalan satu-satu akses jalan kita miliki cuma ini jembatan ini jembatan bambu oh jadi yang yang di foto ini ada jembatan bambu ini ya naiknya ya ya jadi emang kendaraan gak bisa dan ini ini pada posisi surut ya ya kan nah itu kalau di hujan biasa aja itu dia air itu tinggal satu meter dari bawah jembatan ini wow oke itu yang harus hati-hati ya jadi untuk menyebrang jembatan ini akan jadi tantangan tersendiri nih belum tentu setiap orang berani mungkin uji nyali boleh tuh walaupun secara 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 desain jembatan ini mampu menahan ya secara desain ya tapi melihatnya air bahannya begitu banyak uji nyali ya belum tentu juga nyalinya berani walaupun udah dibilang ini secara teknik bisa ya secara teknis mampu ini kan jembatan ini udah bertahan udah bertahan tahunan kan udah melewati beberapa kali banjir bandang kan oke oke aku buat potong sebentar ya wif kini ya wif lu kalau punya saran nih kayak Ivan nih ya lu mau kasih saran apa nih kan lu juga ada ada bisnis kayak gini nih apa saranmu nih kan kayak gini konturnya kan luar biasa nih iya van kalau aku sih saran aku Fer ini kita undang komunitas-komunitas off-road keren banget di Jogja aja yang kayak gini-gini disenengin lewatin mobil cuman emang kita harus buka infrastruktur mobil ini bisa bukalah jalan 4 meter gitu ya 4 meter jalan tanah aja gak usah di asfal justru jimni-jimni itu mobil-mobil off-road itu senengnya kayak gini bisa kalau buka mobil kan motor pasti bisa TV pasti bisa ya kan terus kalau lagi airnya agak gede bikin kayak arung jeram kayak gitu-gitu tapi emang tingkat resikonya harus diperhitungkan ya karena kan tadi info Ivan kan waktu jaman Pak Andi ada yang meninggal ya Van gitu ya kejadian di sungai itu ambil gitu bukan kebatan itu bukan kejadiannya ya disitu ya jadi kita emang harus antisipasi juga disitu karena emang sungainya aku lihat gede banget tuh sungainya tuh tapi gimana matematikan sungai gede itu jadi potensi kan di Jogja di Merapi juga tuh ada sungai-sungai yang diambil batunya tuh kan tapi jeep lewat situ jalan kita sempat foto-foto juga di jeep itu habis dari Merapi jalan foto di jeep jadi komunitas-komunitas undang komunitas kalau menurut aku si Fer ide-nya untuk komunitas tapi si Ivan harus ya buka jalan infrastruktur tak usah tanahnya masih luas tuh bukan 4 meter kali berapa kilo kan buat jalan tanah yang suka trekking kasih jalan trekking yang suka sepedahan kasih jalan sepedahan nah tuh yang suka jalan mobil tanah aja lewatin disitu itu sih aku saran aku tuh fair tuh undang boleh-boleh boleh-boleh oke kita tunda dulu Van ya tunggu sebentar ya Van ya oke sambil ini ini mau ke Kunto nih sekarang nih jadi ini nih jadi investor atau jadi yang punya tanah nih misalnya nih ya ada Kunto nih lu mau tanya apa tapi tunggu-tunggu gue penasaran begini Kunto gue penasaran nih ya ada pertanyaan nih ya kok lu bisa gitu kan lu kan jauh begitu dimana di Qatar begitu kan lagi pula kan lu jadi apa sih disana engineer apa masih petroleum engineer atau udah berkembang-kembang lu uang isunya aja gue proses proses engineer lu jadi apa proses engineer ya kok bisa gitu yuk coba kasih bagi nih ke kita semua nih kok bisa jadi kayak bisa udah tinggalin aja lu invest terus oke aja itu gimana caranya oke kebetulan ada satu temenku yang join disini Nandar join saat ini ya jadi waktu ingat waktu aku cerita awalnya kita bikin kayak kumpulan kita ketemu tiap dua minggu sekali mengenai paserman itu itu ini gue take over sebentar ya siaranya ya siar screennya ya oke silahkan terus ada beberapa temen termasuk Nandar ketika kita pun ngambil ngambil kesempatan yang di Jogja itu apa namanya untuk take over kos-kosan itu itu kita berani karena kita juga kita kenal orang yang di Jogja namanya Rahmat terus kemudian kita juga kenal yang di Qatar temennya Rahmat dulu sekolah sama Rahmat terus kemudian dia juga disini cukup dekat juga dengan komunitas kita jadi Nandar ini satu faktor itu jadi ada faktor orang yang kita percaya saat ini dia udah habis setahun dia udah pulang ke Jogja dia mengundurkan diri dari Qatar mengundur ke Jogja terus fokus di Ubu Vila ini itu faktor X yang bikin kita akhirnya oke kita percaya disini untuk kontrolnya yang kedua adalah kita juga ada rutin meeting terus kemudian ada pelaporan berikutnya baik pelaporan keuangan maupun pelaporan yang lain jadi semua jelas ya laporannya ya oke bisa aktif semua ya terbuka ya open ya masuk ke teman-teman Vila sendiri jadi kita buka akses ke mereka jadi mereka tau fungsinya tau pengeluarannya terus kemudian tau apa namanya buat apa aja gitu loh jadi itu terbuka buat mereka oke 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 Kuntok ini istri siapa aja nih Kuntok pada disini semua nih Kuntok saya bercanda ya tenang aja ya istri orang pastinya bukan istri kita ya nah Kuntok ini sebentar nih Vipkif pasti udah mau menembak tapi saya tahan dulu sebentar ya saya mau nanya begini Kuntok maksudnya gini gimana caranya orang itu kok bisa apa ya apa sih yang membedakan misalnya manajemen under kalian nih under kalian yang dari Qatar ini ya Ubu Vila manajemen sama manajemen dari yang lain apa yang bedain bahwa kalian itu yang lebih lebih bagusnya apa gitu nangkep dong saya ya kenapa mesti sama kalian kenapa gak sama yang lain aja gitu kan banyak tuh nawarin ya operator vila operator segala macem ya apa bedanya kalian sama yang lain gue boleh share screen gak boleh silahkan yuk silahkan saya stop dulu ya istri orang ini semua itu beberapa influencer sebenarnya apa nama oke karena kita sudah alhamdulillah cukup lumayan trackingnya ya udah mulai terkenal gitu beberapa oke datang sendiri terus kemudian nawarin gue mau apa makan sharing kalian di IG gue gitu asal Aminopratis akhirnya ya kita kasih lah terus kemudian beberapa kita ini juga kita deketin mau gak apa ini pendekatannya manajemen banget ya langsung ada SWOT nya nih wah Wivki lihat tuh keburu seharus ada kayak gini ya Wiv kata Wivki gue keburu mati kalau kayak gini harus yang praktis semua ya ya silahkan Guntok silahkan oke ya terus sedikit kekuatan kita kita kan semangat kita ada temanya gitu ada yang mau tim ya ada timnya ya apa Jawa terus ada model apa yang di belakang gue ini model kayak Santorini lah Santorini Jogja tapi sekarang udah ada yang Santorini Jogja bagus kok saya lihat oke semua villa ada poolnya terus kemudian kita juga teman-teman sebelum Wivki itu mereka juga punya apa namanya kompetensi di properti juga terus ya ini beberapa ada free flow tea terus respon ini kita ada barbecue terus kemudian hal-hal yang lain ini ini yang sebenarnya standar ini keren banget ya teman-teman ya saya lihat ya Guntok ya keren banget nih sampai semua kelemahannya pun dikasih lihat jadi benar-benar transparan banget ya Wiv ya kita lihat ya kelemahannya tuh harga piala yang terjangka bermunculan non-pandemic bisnis aktivitas ini benar-benar pendekatan engineer banget salut lah sama anak TK ITB ini yang menariknya adalah ini ketika sempat kan di 2020 pandemi ada pandemi tapi pandemi sudah surut tapi kemudian gunung berapi naik gitu iya betul banyak juga yang booking-booking dari Jakarta itu aduh merapinya naik cancel ya iya karena kan mungkin takutnya juga kalau penerbangan kan gak bisa ya kalau kena debu itu kan enggak sebenarnya bisa sih masih bisa terus masih bisa ya baru ini kan jauh cuma ya mungkin buat teman-teman yang gak tau kan kayaknya merapi itu deket banget padahal merapi juga jauh gitu masih jauh banget kalau dari demografinya kita itu semuanya itu kita belum pernah terima tanggung dari wisataman macanegara ya karena memang kondisinya kayak gini kan semua masih lokal bahkan trennya itu karena selama pandemi dan pembatasan pergerakan masyarakat PPKM 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan akhirnya target market kita shifting gitu bukan nyari di luar Jogja tapi malah di Jogja dan sekitarnya jadi jadir orang Jogja sendiri bosan juga di rumah akhirnya kita butuh tempat yang ya ngumpul-ngumpul sama keluarga bosan di rumah terus kemudian berenang di kompleks ini keren nih Kuntok saya tambahin ya boleh saya tambahin ini bagus nih jadi kadang-kadang saya punya banyak klien juga ya beberapa juga ada yang yang hospitality ya salah satu saran saya nih ya saya saran apa-apa kita ya misalnya boleh lah tadi betul kata si Wifky ya jagoan nih dia kita masih ada camping ground kita masih tematik segala macam mungkin ada baiknya juga kita tentukan dulu pertama-tama siapa segmen target yang mau kita sasar ya jadi misalnya seperti tadi Ivan ya misalnya oke apakah semuanya berarti kita sasar gak bisa ternyata yang benar adalah kita harus milih ya dan ketika kita harus memilih ya bukan berarti kita memilihnya itu berdasarkan hanya tingkat tingkat keuangan saja gitu tapi ada spesifik yang kita pilih siapa sih sebenarnya nah itu yang kita tembakin dulu seperti itu jadi tadi kan kita pilih misalnya komunitas ini ya kita pilihkan harapan komunitas itu nanti bisa jadi influencer juga sebenarnya ke yang lain-lain gitu ya jadi kita harus memilih sasaran kita siapa dengan jelas jadi saya suka nih yang Kunto lakukan ya demografinya dari mana betul gak gendernya siapa tapi perlu lebih dalam lagi dia cari-cari apa sih disana dia itu ngapain sih ke Jogja gitu purpose-nya apa sama keluarga kalau dimilai ini dari Jogja sendiri dari Jogja sendiri dari Jawa Tengah kan sebenarnya gak jauh-jauh jadi lebih dalam lagi ya nah udah mungkin saya stop dulu Wifky udah banyak pertanyaan nih silahkan Pak Wifky mungkin ada pertanyaan nih silahkan atau mau share boleh silahkan Mas Kunto itu apa Ubu Villa Hospitality itu berarti konsepnya memang Villa aja ya saat ini Villa kita fokus ke memang itu segmentasi kita untuk Villa yang apa namanya secluded dan di dalamnya komplit apa namanya fasilitasnya termasuk alam renang jadi itu booking-bookingnya itu bisa langsung direct ke Ubu Villa juga bisa nah itu apa namanya kita sales channel-nya itu dari saat ini kita sebagian besar masih datang direct booking via IG Instagram masih beberapa OTA OTA kita sebenarnya ada di Peggy-Peggy di booking.com Traveloka Airbnb Agoda dan Lom-Lom Lom-Lom ini sebenarnya punya kawan kita juga dan via agent dan ini sebagian besar masih manual via IG harapan kita saat ini kita lagi berbagi sistemnya via book and link supaya sales manager itu bisa diotomasi dan akan diarahkan ke website kita supaya mengurangi ini nih mengurangi apa beban teman-teman dari sales tapi ini 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 channeling kita dan masih sebagian besar closingnya dari IG Instagram ini kalau sedikit showing okumpansi kita ini okumpansi kita dari Agustus tahun lalu naik cukup turun ini pada saat ini kayaknya kalau misalnya lebaran lebaran itu kan pembatasan itu kan pergerakan masyarakat dimulai lebaran tahun lalu bukan tahun ini tahun lalu eh tahun lalu ya kalau misalnya terus ini pada saat delta ada delta apa namanya varian delta ya varian delta ya itu cukup banyak yang cancel terus beberapa bahkan yang udah booking kontar Allah mereka kena juga kan akhirnya cancel kalau memang sakit ya kita free kan gak ada cas apa-apa tapi secara umum rata-rata kita sorry ini gak kelihatan ini 41% yang lain itu 70 60 kalau dibandingkan dengan okumpansi hotel di Jogja sampai bulan lalu kita masih di atas rata-rata bahkan waktu bulan Juli itu di Jogja itu rata-rata cuma 10-20% itu des max ya ini pandemi efek pandemi ya memang dari sisi PPKM menghambat tapi dari sisi apa namanya kondisi bahwa pandemi itu menyebabkan teman-teman sudah bosan di rumah akhirnya datang juga ke tempat kita gitu dan mereka cari alternatif yang wisata yang aman yang lengkap yang yaudah disitu aja gak usah kemana-mana gitu kita juga sediain barbecue sediain apa yang apa yang mereka perlukan disana so that's it gak berarti pemilik villa ini yang bukan propertinya punya ubu villa kan ubu villa juga punya property sendiri ya berarti kan ada ya yang property sendiri ada juga yang yang kerjasama dalam hal ini yang tadi bagi hasil berapa 20-80 ya 20-80 ya kita ngambil 20% dari gross margin ya 20-80 tapi itu itu ya sesuatu yang negosiable gak semua nanti berarti di transkripnya bukan dari si OTA tadi booking.com apa semua dari ubu villa berarti si pemilik itu ya si pemilik villa ya betul itu semua dari ubu villa jadi kita manage semuanya termasuk apa namanya placement di OTA maupun untuk IG-nya semua baik kita ya 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 gak kebetulan aku sekarang udah kerjasama juga tadi cerita sama Ivan nama Ferry aku sudah kerjasama dengan Zuzu Hospitality mungkin tau lah Zuzu kan ya dia dia yang ngatur ke Agoda kemana kita sih memang tau beres aja sih emang gak pusing yang kayak gitu dan memang ke depan bisnis ya seperti ubu villa ini bikin bikin dia seperti ini konsepnya villa kalau kita memang sudah kerjasama dengan Zuzu kurang lebih udah mau 2 tahun lah ya dia sama dia ya okupansi sih emang lumayan sih ya dengan dia kita juga ada bookingan kita sendiri yang website kita nah dia bantu di online-nya gitu tapi kadang harganya itu yang kadang suka mau-mau mereka aja gitu mau-mau si Agoda mau-mau si booking.com jadi kadang kita suka protes price list kita 1,5 dia buat 1 juta gitu terlalu jauh gitu karena dynamic pricing ya ya ada ada nah itu makanya dilihat dari tadi kan kita sebagian besar itu dari itu ya apa direct booking ya via whatsapp via instagram karena ya satu pricing disana dan juga ada cost juga disana kan 18-20% kan so kita gak mau kehilangan itu tapi at some time ketika villa kita semakin banyak kita handle chat sedikit banyak gak mampu juga tim kita capek juga meskipun ada sarana ini ya apa namanya artificial intelligence katanya untuk apa untuk bantu chatting dapat but seem to be to move to OTA juga oke saya mungkin tanya sedikit ya Gunto ya boleh ya gak apa-apa ya kadang-kadang saya sebagai coach ini saya pengen tanya yang tadi yang apa sebelum ini sebelum ini lagi nah ini dia kalau saya lihat seperti ini kalau saya sebelumnya tadi sebelum ini yang tadi ada ada grafik ya tadi yang OTA nah ini dia ya kalau saya jadi jadi ini jadi onernya saya kan bilang kita fokus di direct booking malah kalau saya berarti yang lain mungkin ya memang belum belum tersentuh gitu ya tapi kalau saya saya akan fokus di sana berarti saya punya Instagram saya punya ini jalan kalau saya begitu penjualan dari Instagram Ver cuma ketika sampai ke closing itu kan ada sales funnel kan berapa yang bener bener yang tanya-tanya doang sampai ini nah kalau saya biasanya begitu yang terjadi dengan klien-klien saya kita akan analisa sales funnel itu jadi pertama kita akan bikin stage ya pertama dia mau tahu pertama tanya dulu ya orang biasa tanya udah pasti langsung harga ya harganya berapa gitu kan available gak boleh bawa ini gak seberapa orang gitu kan tapi mungkin pertama dia akan tanya dulu dia tanya sama kita ya lalu nanti kita kasih dia terus dia terakhir-terakhir itu nanya harga gitu jadi dibikin dulu funnelingnya kan bener ya ada stage-stage nya Mas Kunto dibikin gak stage-stage nya itu jadi pertama dari orang tanya ya tanya masuk ke WA lalu abis itu kita kasih proposal lalu dia negosiasi ya negosiasi pricing baru closing nah itu tiap-tiap stage itu mesti di apa dianalisa paling lemah kita dimana ya dan kalau saya sih biasanya dengan klien ya mereka udah punya sistem gitu saya advise mereka mau bikin sistem dimana sistem itu cuma tinggal diulang sebenarnya ya jadi dia akan bikin namanya FAQ ya apa yang sering ditanya akan diulang aja sistemnya seperti itu ya kan sistem adalah kita bikin sekali tapi kan dilakukan berkali-kali itu sistem ya jadi bikin namanya FAQ sehingga cukup satu orang dia akan nanya hal yang sama kan gitu ya biasanya kalau ditopet apalagi ya selain saya ditopet dia akan ngomong begitu kan apa berapa kan ready gak kan kan gitu kan udah pasti dapetnya cuma yes kan gitu ya ya kan nah itu harus ada tuh FAQ-nya jadi kalau kita bikin aja itu udah gampang sebenarnya ya nah kalau saya sih begitu tapi kan betul kata Punto juga ya bahwa yang lain juga mesti diaktifkan saya setuju aja cuman memang kalau dilihat disini Instagramannya jalan men ya saya akan tambah google ad saya saya akan tambah instra ad saya gitu ya karena ini apalagi begini Wifky kita gak coba Wifky liatin ya ini gak usah pakai komisi ya kan kalau yang lain komisi semua Wifky bener gak jadi strateginya fair gini kalau aku ya untuk weekend di Desember ini aku tutup OTA aku tutup booking.com Agoda aku tutup yang satu minggu jadi mereka cuman main Senin sampai Jumat doang satu minggu ya punya aku lah semuanya ya gitu aku gitu untuk Desember ini ya waktu kita untuk panen lah kalau asal PPKM Tepo 3 jangan dimainkan lagi tanggal 2 amin 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 ini satu yang sama kan kalau bikin kuliner ya bener gak Van Ivan kalau kita bikin kuliner ya apapun makanannya minuman kita yang pegang kan bener gak Van ya makanan siapapun boleh ambil ya tapi minuman kita yang pegang ya mau apa AMDK lah ya saya gak sebut itu ya semuanya kan kita pegang minuman kan gampang iya jangan ya tapi artinya minuman kita pegang di mana semua apa namanya kantinya semua ya food courtnya minuman kita gitu karena pasti orang cari minum kan seperti itu ya jadi bagus bener kata Wivki ya oke mungkin ada pertanyaan lagi Wivki sama Kunto 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 kayaknya ada kerjaan ya Kun nah nanti jam 5.15 jadi masih sekitar setengah satu jam lagi setengah jam lagi setengah jam lagi ya oke ini Kunto orang sibuk nih ya berbuka masih di Qatar kita ampuni lah nanti kalau udah di Jakarta kalau gak ketemu kita kita awas ya ya sedikit sharing aja ya apa namanya cita-cita kita lah kita kan best field operator di Indonesia interior itu kan ya ini kan saatnya menjelang 2022 kan kita siapin nyiapin goal kita kesana tahun depan kita pengen dapat sekarang sudah 7 insya Allah sebelum akhir tahun bisa nambah 1 atau 2 harapannya 2022 menjadi 50 terus kemudian of course dengan bertambah besar kita juga harus comply dengan regulasi termasuk reporting pajak terus ini highly trusted company by property owner dengan semua kita kasihkan terus small to medium hospitality company to work on ini mudah-mudahan yang perlu kita betah terus company with social impact to surrounding community so far sih kita teman-teman yang kerja di kita dari sekitarnya terus kita selalu tiap-tiap villa yang kita kelola yang punya kita sendiri terutama itu kita ada spare 5% yang buat CSR lah infak atau CSR bagus banget bagus banget sedikit info aja ini beberapa yang di depan mata tadi kan ngomong glamping kan glamping sudah rencana untuk di Sleman tapi memang kondisi sungai di di Jogja itu dibandingkan yang di Jawa Barat itu masih kalah lah tapi kita lagi siapkan untuk di lahannya sudah dapat teman-teman sudah survei kita mau siapkan untuk glamping di Jogja belum ada yang bagus terus kemudian ini gambar ini adalah hubu villa gamping kita yang tadi coba kita mau kerjasama sama lembaga security crowdfunding untuk pendanaannya mudah-mudahan dapat terus kemudian yang bleke itu punya personal lagi kita bangun ya mantra kita semua aset based investment ini masing-masing punya kolateral terus quick return of investment also after this and then transparansi kita buka laporan keuangan kita buka apa namanya okupansi you can see that 24 hours if you want and then legalitasnya semua ada S.A.M nya ada kerjasama ada di notaris oke terus kemudian manajemen kita ya insya Allah pengalaman di di hospitality lah ini ini nandar ada sama kita saat ini terus kemudian sedikit tadi kan dirimu tadi kan nanya ini ya ada yang bisa buka itu ini laporan kita ke owner oke ini ini salah satu ubu villa punya kita itu baru mulai berperkasi Maret tahun ini di tengah pandemi masih ini masih karena ini per quarter ya ini masih karena masih hanya satu bulan ini 4% ROI nya tapi kalau di Q2 12.4 di Q3 which is Juli sampai September itu 10.6 dan ini kan di luar capital gain ini hanya pendapatan yang ini berapa villa oh ini dari ini ubu villa 3 ini ubu villa 3 aja ya ini ini sebenarnya laporan ke owner ya ke pemilik ini okupansinya ini mulai dari Maret 65 67 naik ke 80 terus kemudian down lagi di bulan judi karena ada PPKM terus kemudian naik sekarang udah naik lagi untuk bulan Desember ini eh November ini 99% enggak ya satu malam dikosongkan untuk treatment oh ya satu malam kosong karena untuk treatment yang lain full oke oke kun aku mau nanya kun mas kuntok itu gimana seranya sih supaya anda bisa dapet seperti ini ini kan bagus angkanya nih okupansinya ya di jaman pandemi apa yang anda lakukan coba boleh gak aku minta yang apa dilapakan aja yang ngomong biar langsung nandar boleh ya silahkan siapa nih nandar nandar ya oke silahkan nandar ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih waktunya ya jadi memang kita kan rata-rata itu di bawah terkih semua jadi memang sehari-harinya itu jajet di tangan kan nah jadi memang strategi kita itu dari sosial media kita sasar di tiktok kita sasar di facebook kita sasar di instagram kita sasar juga di youtube jadi memang marketing kita itu based on sosial media makanya alhamdulillah akupansinya juga lumayan bagus begitu marketnya itu berubah kita cepat mencari perubahan kayak semisalnya di bulan Juli itu PPKM level 4 dimana orang luar kota tidak bisa berkunjung ke Jogja jadi langsung kita buat seperti statement-statement yang baru kayak misalnya vocation kemudian safecation jadi kita memang ke pasar orang-orang yang memang di Jogja atau sekitar Jogja yang bisa masuk ke Jogja seperti Klaten Solo dan Magelang seperti itu jadi memang kita melihat pasar kemana arahnya berlabuh kita cepat harus cepat karena sekarang ini kalau kita bilang ide itu semua orang punya tapi siapa yang cepat betul keren itu ide semua punya tapi siapa yang cepat jadi di tim ini gue yang paling tua fair gue nadar dan teman-teman muda-muda terdas-terdas semua ini tim mau tanya itu kalau apa namanya ubu villa itu termasuk itu juga jadi kalau bisa ganti tamu tamu masuk terus keluar 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 terus masuk lagi check-in check-out nah itu yang ganti spray apa segala macam pemilik atau dari ubu villa tergantung apa namanya tadi kan kalau punya kita sendiri itu karyawan kita kalau misalnya villanya punya orang lain dan mereka mau operasikan pakai tenaga yang mereka sudah ada tapi tetap under kita kontrol kita pakai seragam kita dan lain-lain terus kalau misalnya mereka ada too much kadang-kadang okupansi sebelumnya kan gak banyak terus kemudian ketika kita take cover okupansi naik ya kita support dengan tim ubu villa okupansi 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 aku mau nanya gini yuk kan pasti mencari partner ya saya mau tanya mas Kuntok partner seperti apa yang ideal untuk Anda misalnya Anda pasti ada beberapa satu partner yang mau kasih aset dua yang mau kasih dana seperti angel investor atau crowdfunding yang ketiga seperti misalkan yaudah dia punya punya kelebihan apa marketingnya atau gimana gitu nah partner yang ideal menurut Anda kan pasti ada beberapa tuh ya coba satu partner yang paling ideal harusnya punya apa supaya bisa bergabung dengan Anda maka dia harus punya apa nangkep gak maksud saya nangkep nangkep tapi bukan partner ini ya kan kalau partner di ubu villa kan aku gak sendiri ada nandar dan satu lagi temen tadi kan rahmat betul ini kan banyak partner partner yang misalnya sebagai ini apa apa your supplier lah ya vendor ya yang punya kan sharing kan profit sharing namanya apa itu Anda namakan mitra lah mitra oke oke mitra sama ya mitra partner sama yaudah gak apa-apa mitra sama-sama it's okay it's okay mitra mitra yang ideal menurut Anda apa menurut Anda mitra yang ideal untuk ubu villa mitra ideal untuk villa itu gini aja aku kasih satu contoh aja contoh villa yang kita operate itu tadinya di operate oleh apa namanya operator property dari India kan terus tapi tidak optimal gitu akhirnya satu bulan sama kita alhamdulillah kupansinya naik so mereka kayak ini udah mahal udah ini tapi gak hasil jadi tapi yang punya kita sebenarnya karena asal lebih ke arah kalau propertinya cocok dengan yang gak visi apa namanya yang si ubu villa misinya ya lengkap di dalamnya terus kemudian ada tema tertentu yang gak bisa dijual itu kita siap untuk mengelola jadi regardless kalau dibilang seperti apa gue juga open lah open to everyone oke jadi bisa ini oke kalau bisa saya punya sesuatu nih apa harus di Jogja aja sekitar Jogja sementara ini terus aku ini aku ini punya bangunan bangunan yang bisa dibikin jadi tematik mungkin sekarang belum tematik tapi bisa dibikin jadi tematik terus luas tanahnya cukup untuk ada kolam berenang minimal betul ya lokasinya harus yang apakah harus di pedesaan atau ada suasana tertentu atau tengah kota oke sekarang malah yang informasi dari teman-teman di lapangan itu lagi banyak dicari di tengah kota satu yang kami kelola ini pada Rejo itu lokasinya tengah kota banyak yang suka di tengah kota tengah kota tapi lengkap dan dapat feeling Jogjanya gitu tapi bukan berarti di pinggiran yang apa dengan suasana seperti yang Ivan punya ada sungai terus ada sawah itu menarik itu ada pasarnya juga gitu oke oke dua-duanya ada segmen yang berbeda oke tapi intinya adalah kalau bisa itu Jawa Tengah satu kedua ada tematiknya dan lengkap gitu ya menyediakan semua lengkap termasuk kalau ada kolam berenang dan bisa dibikin tematik gitu ya sesuai dengan konsep umum vila gitu ya ya ada suasana Jogjanya lah gitu ya jadi memberikan suansa Jogjanya kepada orang yang tinggal gitu ya ya insyaallah oke oke itu satu oke terus yang kedua nih kalau misalnya dia punya uang gitu kenapa oke jadi vilamu yang di Jogja mau diubu vilakan gak gimana gimana viladirimu yang di Jogja itu mau dikelola sama kita gak nanti ya kita bicara kan ya oke itu dulu aja misalnya ini misalkan doang kan terus yang misalnya yang kedua nih kalau misalnya punya uang ya tertarik dengan Anda yang idealnya seperti apa contohnya oke yang jelas ya apa namanya ya ini tanpa bermaksud mengguruhi teman-teman juga harus lihat kan profile apa namanya pada saat menaruh uang itu kan profile masing-masing seperti apa meskipun secara umum properti ini kan low risk ya karena ada kolateralnya gitu bukan seperti saham dan lain-lain so kalau dirimu atau ada teman-teman yang ada kelebihan dana dan mau apa mau punya villa di Indonesia punya sendiri monggo kita ada ada beberapa lokasi lahan yang siap untuk dikembangkan termasuk yang tadi aku sebut di Gamping itu lokasinya bagus deket sungai itu sekarang yang dicari kan deket sungai suasana sawah gitu itu kita siap bangunkan dan siap untuk operate kan nanti mengenai kerjasama seperti apa ya kita bisa negosiasi dan apa so far sih ya harapan kita kan tadi kan wannabeynya kan jadi trusted apa namanya company lah buat setiap oke sip nah oke nah mungkin kita buka pertanyaan dulu kali ya kalau teman-teman disini atau di youtube kalau ada yang mau bertanya silahkan dari youtube juga mungkin boleh diketik pertanyaannya ya silahkan ya saya baca banyak nih assalamualaikum ada banyak nih siapa nih Tommy ya ada ia juga nih dari IF juga nih ada dang cecep suherman ya wow ini semua oke ya jadi kalau ini silahkan ya kalau mau bertanya lewat chat boleh mau langsung juga boleh nih kalau yang di zoom silahkan ya ini ada zoom nih ada Daning ada Jati ada Rizky ada siapa nih Ali siapa lagi Mahayu wah sama kenal ya Jueni apa kabar bro ya ada Juldin juga nih siapa nih ya silahkan ya siapa Arinto ya Denny wah agak oke yuk ada yang mau bertanya langsung aja silahkan buka boleh kalau gak ada mau ditanyakan lagi oleh Wifky nih kayaknya udah banyak pertanyaan dia soalnya praktisi nih ya kita beruntung nih ya ada banyak teman-teman yang lain enggak kasih teman-teman yang lain siapa tau banyak villa di Jogja amin banyak nih saya lihat nih kayaknya udah mau invest semua nih ya bakir ayo siapa nih yuk ada yang mau pertanyaan dulu silahkan dari yang chatting ya wow gak ada nih serius nih Wifky nih ya aku tuh ada mau menyampaikan sesuatu dulu ini ya sebenarnya ada videonya juga sih boleh boleh silahkan siap ya ini prospektus kita ya ini mau SIF kan sudah kita sampaikan ke mereka sih cuma ada beberapa dokumen yang perlu kita tangkapi lagi ini lokasi lahan yang udah kita miliki pinggirnya sungai terus untuk tiga villa masing-masing villa akan pecah SHM Monggo terus masing-masing villa juga ada ada kolam renang enggak gede sih kolamnya oke terus ya ini tadi udah disampaikan kalau mak gede jadi whirlpool dong ya well cukup lah buat apa namanya buat animun ya animun jacuzi ya animun oke wow keren ya lokasinya di kamping lokasinya deket ini sedar gambarnya semua udah ada disitu tiga villa terus pecah pecah saksifikat masing-masing ini gambarannya ada dua building terus pinggirnya sungai jadi itu yang dicari modelnya diatasnya ada rooftop yang bisa buat duduk-duduk Kongko atau apa harap ini memang bukan untuk villa buat kita sendiri ya artinya kita akan kelola gitu kita bantu kelola dan apa akumansinya diharapkan tinggi juga ada video nya tapi video nya enggak disini ini dari segi harga teman-teman bisa lihat disini kan harga rata-rata ya harga weekend sama harga akhir tahun beda yang gamping itu harapan per hari ya ini per malam ya per malam ya weekend ya no rata-rata aja rata-rata oke average ya tadi kan Nandar sampaikan kan kalau lagi low season kita mainkan di bawah terus kalau kompetitif kalau 3 unit karena ini kan mau kita summit untuk SCF kan makanya total 3 unit sekalian butuhnya segini kami butuhnya terus harapannya apa namanya ROI nya 18 3 persen ini termasuk dengan 5 persen capital gain tipikal capital gain di Jogja sebenarnya kalau di luar pandemi bisa di atas 5 persen oh ya Jogja lumayan ya oke tergantung lokasi juga sih oke ini kalangan sendiri tentunya ya jadi baik-baik teman-teman apapun yang kita tawarkan disini semua harus dilihat dulu ya jadi tidak ada namanya apa rekomendasi investment dari siapapun disini betul ya Wifky ya ya semua harus dilihat dengan benar-benar termasuk semua ya jadi tidak ada rekomendasi dari ahli semua kita lakukan dengan penuh kesadaran sendiri dan harus ingat resikonya nah bicara resiko nih saya mau tanya nih ya Ivan mungkin ya Ivan Ivan kalau kita bikin kayak gini ya kan udah 2020 ya 2019 ya Bapakmu ya tapi lihat ya udah banyak ya resikonya apa yang kita harus benar-benar apa ya aware gitu ya jadi kalau bapak saya kan emang bisnisnya basically property ya kalau kata Kunto ini sifatnya loris lah jadi karena bapak saya juga gak umur jadi emang permainannya ya di property aja jadi tanpa banyak edit value jadi kalau lihat property bapak saya tuh emang sampai cukup luas banyak dimana-mana tapi ya edit value-nya tuh rendah gitu saat ini maksudnya gimana tuh edit value rendah bro artinya penyewaan per pengunjung tuh kecil bro oh oke oke gitu karena apa tanah yang diambil itu emang misalnya tanah-tanah pelosok yang murah-murah jadi kalau misalnya Kunto tadi ada bilang ada pasarnya masing-masing gitu ya mencari malah yang rame itu di apa di kota Jogja nah bapak saya tuh pasti berusaha mencari tempat-tempat yang bener-bener sangat terpencil gitu oke 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 terus apa lagi yang benar-benar you pikirin bahwa ini ada resikonya kalau kita mau investment kayak gini nih apa yang harus diperhatikan kalau saya lihat bapak saya property gak ada ini ya praktis hampir kayak gak ada resiko ya resikonya paling gak ada resiko ya ketika ketika tanah itu udah lama gak dikunjungin ada yang menempati terus ya keributan-keributan pembelian lahan lah ada sertifikat yang double gitu kan seperti itu jadi lebih ke arah aktivitas kalau gak ada malah parah ya iya oke oke seperti itu jadi kalau property itu kan istilahnya bapak saya yang beli dengan harga sangat murah ya mungkin 50 juta apa 100 juta gitu dibiarin aja 10 tahun nilainya udah 5 kali lipat 10 kali lipat gitu dibiarin aja jadi gak ada ruginya ya kalau beneran kita tahu lokasi yang bener gitu ya beli property ya karena kan emang kecenderungannya kan kayak Jakarta melebar ya jadi istilahnya dulu tuh kayak jonggol itu tempatnya sepi tapi sekarang kan banyak yang udah kapling-kapling tuh oke ya istilahnya Jakarta udah makin rame orang tuh juga akan semakin ini ya keluar kota oke kalau dari Kuntos sendiri resikonya apa kalau kita invest di Anda atau Anda sendiri secara umum bisnis ini resikonya apa ya tahu tadi resikonya cukup kecil kolateralnya kan tanah itunya sendiri jadi gak diapa-apain juga tanahmu sendiri yang paling cuma itu tapi resikonya apa oke kita juga kemarin diskusi dengan temen dia lagi bukan temen tapi aku baru tahu kalau dia yang jual temenku waktu itu bapaknya bikin beli untuk homestay gitu jadi ada lahan tersibukin komplek perumahan kecil gitu akan dijual sebagai homestay jadi kasih 500 juta terus kemudian tunggalan omkang-omkang homestaynya akan dijalankan sama mereka kenyataannya akhirnya orangnya kabur homestaynya belum jadi dan akhirnya temenku ini mengeluarkan uang banyak untuk sayang kan mendingan dijadikan sekalian akhirnya karena lokasinya beliau bapaknya udah meninggal lokasi beliau di Cirebon dijual itu resikonya resikonya kalau tidak amanah ketika uang kita kasih kabur kan pada mau nyari ya gitu terus kemudian kalau dari sisi bisnis sendiri ya pandemi ya tapi so far kita membuktikan kalau model secluded villa begini cukup ampuh untuk Alhamdulillah bisa survive lah dengan kondisi jenis pandemi ini COVID-19 ini meskipun di awal-awal sempat ini juga sih sempat safe atau enggak bahkan ya kita sendiri kan awal-awal juga mau terima pak takut dan teman-teman juga tim juga sempat di kantor juga kena tapi secara umum resiko resiko dari pengelolanya sendiri kalau dia tidak amanah uang akan hilang makanya kita perlu track recordnya meskipun tanah itu ada ya tanahnya jelas kita akan bisa cek ke SEM-nya kita cek ke benar enggak ini tanahnya di sana oke thank you thank you banget nah ini ada pertanyaan dari IA nih anak informatika setelah sama saya IA ada tanyaan apa ada mekanisme feedback dari pengunjung bagaimana strategi maintain pengunjung yang pernah datang nah mungkin ini pertanyaannya ke Ivan dulu nih Ivan mungkin maksudnya si IA ini adalah ada ini feedback dari pengunjung terus maintain pengunjung yang sudah datang terus dia repeat gimana ya biasa kalau saya nih Ivan ya kita kalau klik kalian saya saya akan bagi pertama adalah orang yang mencoba dulu ya mencoba kadang-kadang mencoba itu bisa aja kita kasih gratis kadang-kadang begitu yang kedua itu dia beli satu kali dia beli satu kali yang ketiga itu adalah dia beli minimal dua sampai tiga kali ya kalau disini mungkin tiga kali atau dua kali aja yang keempat itu jadi langganan Ivan ya nah yang kelima biasanya ini saya selalu bilang sama klien saya adalah itu yang akan menjadi your endorser yang keenam dia akan menjadi your reseller ya dia akan bisa menjadi reseller anda ya gue tau ya oke dari situ oke nah mungkin pertanyaan iya adalah ya tiap bahwa iya adalah bagaimana sih maintain pengunjung yang sudah pernah datang jadi mungkin dia repeat gitu ya kalau Ivan gimana ya ya emang agak kalau saya kan agak sulit ya maksudnya dengan kunjungan 500 orang tiap hari nge-tracknya kan gak ketahuan ya saya kan gak kan cuma beli tiket aja 10 ribu abis itu dia buy gitu kan gak ada tulis nama alamat gitu iya oke oke terus tapi ya ya so far sih emang kita sangat terbantu ya dengan adanya sosmed ya adanya sosmed gitu walaupun relevansi antara sosmed sama yang kita yang langsung direct itu istilahnya sosmed masih ya feeling-feelingnya masih di 20% lah beda sama apa apa drivingnya gitu jadi saya tuh IG kita masih kecil itu follower cuma 600 lah sekali saya posting yang nge-lag cuma ya masih di bawah 100 lah tapi oke oke tapi ya kalau kita tiap hari kalau hari minggu pasti selalu di atas 200 lah seburuk-buruknya istilahnya hujan buruk sampai ada banjir ada sungainya lagi tinggi banget pun kita masih 200 tetap aja ya iya dengan 5 ribu sih saya juga mau dateng sih kalau dekat-dekat situ oke 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 thank you tapi yang tahu saya pertanyaan iya ini ya buat kita jadi berpikir juga bahwa kita perlu memang tahu ya mereka itu siapa yang dateng beberapa hal yang saya juga sampaikan kepada klien-klien saya adalah kita perlu tahu siapa yang dateng kenapa dia suka bahkan kalau saya boleh list kepada klien saya saya akan minta kepada dia kasih saya 20 alasan kenapa orang itu datang kepada kita kenapa bukan tempat lain anggep 20 alasan itu kan kita ada ini ya kita ada kayak di google itu kan saya sudah klaim tuh agak lama juga 2 bulan akhirnya tempat wisata rusaknya tuh saya udah di under minute saya kan oke dari google map itu saya bisa lihat orang itu yang mencari itu dari lokasi mana ya kan betul nah bisa dikatakan emang 50% itu dari daerah Bekasi dan Jakarta oke oke jadi itu udah bagus source yang bagus tuh betul jadi mappingnya itu dari google map itu kita udah dapet secara angka pun di google map sudah mendekati lah istilahnya di google itu per bulan yang lihat tempat kita itu sekitar 250 ribu lah ya oke keren yang nanya lokasi itu ya sekitar seribuan lah per hari ya dari seribu kan istilahnya mungkin ada yang keren banget itu jadi ya sekitar representatif lah itu kita lihat nah emang challenge-nya itu pertama tadinya saya mau spread segmen ya antara lokal sama yang Jakarta ya kan jadi kita mau spread tapi cara spread ini saya masih belum menemukan formula yang bagus nih so far ya paling simple aja adalah kita buat wahana kita buat kuliner jadi ada kuliner yang murah ada kuliner yang kita naikin agak premium gitu kan terus kemudian kita ada segmennya seperti apa ya mereka yang makan kita ada souvenir gitu kan jadi kita coba kombinasi dengan barang-barang begitu tapi ini kan masalahnya kan pasar itu bercampur ya jadi pengunjung itu 500 istilahnya kan kita gak bisa memisahkan berdasarkan lokasi ya kan dia akan pada warung yang sama atau ke souvenir yang sama tapi buying power dia akan menentukan akhirnya sales kita berapa gitu kan menjualan kita kan nah itu itu masih belum belum bisa kepisah lah sampai saat ini oke tapi it's good idea bahwa dari google analytics ya berarti ya iya google gambinya dari sana ya google analytics ya bagus tuh itu suatu bagus banget ya sama ditambah dengan kuliner oke banyak kali karena waktu nih kita pindah ke kunto nih kunto ya mas kunto gimana tuh supaya strateginya supaya apa sih kita bisa maintain pengunjung yang pernah datang supaya dia repeat gitu ini kita coba bikin catatan siapa sih yang repeat order sampai setiap bulan keren ini ada beberapa pengunjung yang dia udah hampir ngerasain semua villa dan belum satu villa belum dirasakan dan kita kan biasanya kalau repeat order kayak gini kita kasih diskon kita kasih sesuatu yang apa namanya apa ya yang buat ya kasih balik lagi ya voucher ya voucher atau sesuatu yang apa surprise buat mereka karena kan dia one of our customer kan seperti dirimu bilang kan sekali customer yang kedua nanti jadi apa namanya influencer buat kita gitu betul endorser terus kita juga maintain ini kita coba dapatkan review dari setiap pengunjung gak semuanya itu dapatkan review itu kadang susah banget gitu kita ini best review setiap bulan kita kita evaluate terus kemudian ini evaluate ini kemarin sempat ada masalah di kolam renang kita we find out what happened dan kita dari sini kita udah ada improvement keren ini masalah kucing kalau kucing gak tau gimana caranya oke oke ada seperti ini ya it's been a good management kalau gitu ya oke paling gini kan waktu juga terbatas ya kita udah udah hampir apa satu setengah jam sebenarnya yang jikitan dari jam sembilan ya mungkin closing remarks aja kalau ada yang ini tanya nih ya Kunto sama Irfan ya sama juga Wifgi kalau mau sharing juga ya kalau ada satu hal nih kita mau punya bisnis hospitality satu hal aja ya yang perlu bener-bener kita pahami gitu ya atau kita jalankan bisa you advise kepada yang mau mulai itu apa atau ini Arinto mau tanya ya Rinto mau tanya apa ya malam-malam ini kita baru ketemu disini nih ya astaga ini gue udah mau closing nombor tanya yang sudah gue kasih satu ya cepet ya ayo cepet satu tanya aja tadi saya tertarik tentang yang strategic partner ya tadi ngomongin partner ya Ferry ya nah partner seperti apa yang yang apa yang paling favorit gitu untuk untuk jalankan bisnis ini waktu saya pernah baca-baca itu sudah gitu ada kategori yang hubungannya itu kalau hubungan kerjasamanya hubungan kerjasamanya itu ada gak sih kalau bisnis kayak begini itu turn game gitu jadi misalnya misalnya ada landlord terus habis itu kita sewa selama 20 atau 30 tahun tanahnya kita bangun terus di tahun 30 itu kita serahkan ke dia tapi kita udah udah ada return disana mungkin gak sih kayak gitu untuk ini ya pernah gak dibahas seperti itu boleh boleh jadi gini aja ini kan udah untuk praktisinya kalau ini kayaknya apa apa istilahnya motivator gak salah oke kutu aja jawab ya gak apa-apa ini minta maaf nih ini kentera rasa waktu ya gak apa-apa ya silahkan dalam 2 menit gue mesti cabut ya bisa dan ada opportunity-opportunity itu seperti itu terutama untuk tanah kas desa ya tanah kas desa itu memang disewakan memang gak boleh jual disewakan untuk jangka waktu yang 5 tahun ada yang beberapa itu sampai diperpanjang diperpanjang terus sampai 100 tahun tapi sebenarnya itu gak boleh bahkan sekarang di Jogja itu ada peraturan setiap maksimum 10 tahun tapi harus bisa diperpanjang lagi itu itu memungkinkan sekali karena tanah kas desa itu apalagi sekarang ya dulu itu lokasinya tersembunyi terus dekat sungai tempat jimbang anak tapi sekarang lokas itu lokas bagus buat villa dekat sungai dan itu dilakukan kita mau take over satu lokasi waktu itu itu dekat tanah kas desa tinggal 13 tahun lagi tapi ketika kita sudah ambil ternyata keduluan sama yang punya uang lebih banyak dan itu bisa dilakukan jawaban singkatnya ya memungkinkan tapi itu menguntungkan atau malah malah petaka ya apa malah petaka itu dia oke saya tambahin ya saya tambahin ya oke saya tambahin ya jadi kalau saya boleh advice kepada banyak pemik bisnis ya kita mau ambil sesuatu langkah ini bener salah coach dia bilang kalau kita gak pernah coba kita gak pernah tahu ya satu begitu tapi yang kedua ketika kita coba jangan coba gede-gede coba mulai kecil-kecil ya jadi kalau saya jadi Anda daripada saya ambil 25 tahun mungkin saya cuma ambil 3 tahun dulu ya 3 tahun dulu aja kita kerjasama kita lihat dulu gitu kalau menguntungkan ya kita perpanjang 3-4 tahun 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi gitu nah kenapa 3 tahun karena kan kita mau setahun nih semua settle down dulu bener gak untuk membangun namanya awareness karena orang belum tahu ya betul ya betul ya ya membangun awareness dulu segala macem gitu jadi 2 tahun setahun dulu nah 2 tahun itu kita lihat nih bagus apa enggak gitu jadi jangan langsung hajar 25 tahun ya makanya saya pikir kalau yang tambang-tambang itu itu hebat juga ya itu guts-nya itu harus tinggi tuh ya bener-bener harus jagoan tuh ini banyak orang tambang disini saya gak berani ngomong nih ya amat jueni ya semuanya tambang semua nih pintur-pintur makanya itu modelnya tak terbatas kalau model tak terbatas sudah cetak duit udah lah saya gak bisa ngomong tapi kalau yang model-model kayak kita nih yang masih ya konglomerat level bawah lah gitu ya arintur arintur konglomerat level bawah kalau saya mungkin yang dibawanya lagi lah gitu ya kita yang penting untung dulu kita lihat dulu nanti baru bisa diperpanjang gitu gak usah takut biasanya orang owner juga kalau lihat gini ya tanyain sama dia lu mau gue yang kerjain yakin lu kerjain orang lain belum tentu gak segampang itu gitu bener ya konto ya wifiki ya ngerjain sesuatu hal yang punya tanah belum tentu dia bisa kerjain ya bener gak wifiki betul ya oke dulu deh ini kadang-kadang tertempatan semuatu ya semoga bisa menjawab nih gak apa-apa ya ya oke konto mungkin udah mau ada remark terakhir konto oke siap remark terakhir ya oke yes silahkan tip saja tip saja tip supaya orang yang mau apa tip terutama buat seperti saya aku kan posisinya kan di gue kan posisinya di Qatar ya sementara kan ini usahnya di Jogja memang aku warga di Jogja kenapa aku dipilih sana karena historik kan keluarga di sana but otomatis karena faktor lokasi ini kadang-kadang orang oh gimana ngontrolnya gimana apa namanya ensure that teman-teman di sana melakukan apa yang kita merintah jangan-jangan atau yang kita udah setujui kita sudah setuju apa mereka bergerak seperti apa dan itu it happen gitu nah itu faktor kontrol itu yang harus kita tanamkan dari awal dari sisi financial maupun dari sisi apa namanya visi ya ini kalau visinya ya ini udah biasa lah kalau pantan kan kadang-kadang satu mau ke kiri satu mau ke kanan itu kan apalagi dengan komposisi seperti ini agak berat juga kita udah bilang apa ternyata yang dilakukan apa itu so ketika mau terjadi sesuatu apa namanya yang kontrol is faktor yang cukup keren bagus banget thank you thank you thank you thank you oke Guto kalau mau lift duluan boleh ya thank you banget ya ya thank you banget sama Guto kita mungkin lain kali kita undang lagi ya kita beli applause ya dari saya makasih makasih gue pamit juga thank you oke oke sekarang mungkin Ivan Ivan yuk kalau misalnya ada tips terakhir nih untuk teman-teman nih kalau mau bisnis kayak gini gitu ya satu aja tips wah ini bener nih yuk kalau mau bisnis gini yuk mesti siapin ini apa tuh apa tuh Ivan sorry ya tadi udah udah ya jadi kalau saya kan emang awal bisnisnya dari apa dari apa istilahnya risk yang sangat rendah jadi kalau kita invest relatif saya kecil banget ya jadi cuma hitungan oh setiap minggu saya review oh minggu ini perbaikan berapa juta hari Sabtu Minggu ya udah balik lagi uangnya kalau Sabtu Minggu sampai Jumat saya buat apa gitu kan terus Sabtu Minggu saya tinggal tunggu ya saat saat apa laku ya balik modal kalau enggak ya tunggu aja minggu berikutnya lagi seperti itu aja sih jadi saya gak terlalu mikir terlalu panjang ya jadi yang penting sih passion aja jadi tiap minggu jangan bosan-bosen melihat inovasi-inovasi jadi minggu ini jadi saya buat biar gak bosan saya buat tema gitu loh jadi minggu ini saya ngapain minggu depan mah ngapain minggu berikutnya ngapain lagi jadi silahkan aja dilihat di Instagram saya tuh jadi saya buat ada istilahnya postingan yang tiap hari ada yang harian ada yang perminggu ya kan saya lihat rajin banget tuh ya jadi oke jadi ini jadi ini saya bukan bukan apa bukan bisnis yang besar ya jadi bukan yang sampai oh investasi sekian puluh juta sekian ratus juta sekian miliar enggak simple aja ini bukan warung modal lima juta oh iya tinggal tunggu satu minggu dapet enggak 1 juta 2 juta oke ini adalah rajin aja ya kalau dirajinin ya jadi kan kita banyak slot slot warung tuh ya jadi saya juga gitu saya bilang saya cuma kasih tau ke orang saya kan ya kalau kamu bisa jual laku aja 1 juta sehari saya buka lagi warung satu lagi oke anak saya mau kerja nih pak ya tunggu dulu nih tunggu 1 juta nanti saya buka lagi ya seperti gitu aja simple oke yang penting dirajinin ya rajinin aja that's good that's good oke nih terakhir mungkin kita minta nih panelis kita nih panelis juga nih di entrepreneur nih kalau ada satu hal nih yang you mau kasih tips ya kepada teman-teman semua disini ya kalau mau bisnis seperti ini hospitality ya ya itu apa ya jadi tadi menindaklanjuti yang rinto tadi tanya ya kita sewa 25 tahun dengan dengan apa kita investasi infrastruktur bangun apalah semua disitu itu kalau menurut aku sih resiko terlalu gede ya jadi yang kayak kita-kita gini yang udah umur di atas 40 44 lah kurang lebih aku suka 44 itu ya kita mulai dari yang kecil lah misalnya ada punya lahan mau lahan keluarga lahan orang tua tadi yang Ivan bilang lahan kita sendiri ya saatnya kita bangun kalau memang itu teman kita satu tuh mukodas ya ada deh ahli bambu tuh nah kalau memang kerjasama-sama dia ahli bambu karena kan memang yang masalah di kita kalau bangun kan hospital ini hospitality ini terkait dengan tempat-tempat wisata ya yang memang apa passion masing-masing wilayah pasti beda-beda lah ininya passionnya nah itu kita mulai dari yang kecil kalau menurut aku sih tadi kuntul tuh bagus kita punya villa 500 meter bangun misalnya tanah punya orang tua ya kita bangun lah misalnya 100 juta 200 juta sekarang aku bangun rumah biasa aja itu satu meter kita bisa 2 juta 200 loh per meter tuh rumah biasa ya yang sekarang aku jual murah iya iya jadi aku beli tanah kaflingan 100 juta bangun tipe 36 72 juta kita jual 350 juta dengan udah baik nama dia nah itu yang kita konsep-konsep seperti itu yang aku lagi bangun properti di rumah di Cilensi ya karena Cilensi nanti deketol tuh nah jadi maksud aku teman-teman yang mau mulai tadi di properti yang kecil dulu aja lahan kecil kalau mau main villa buat istirahat misalnya di Jakarta mau di Puncak atau di Ciwede atau pengalengan yang kecil kita mulai ya mudah-mudahan ke depan ada jalannya karena kalau kita mau mulai yang kecil mau mulai yang gede ya gimana ya kan gitu bener banget itu aja sih dari aku sih oke kita mulai dulu oke wow keren banget ya jadi hari ini nih teman-teman nih kita semua nih baik yang disini maupun di Youtube ya kita sama-sama dengerin nih dari Ivan dari Kuntur dan dari Wivki juga ya ini praktisi bener-bener yang saya lihat sih ini bangal loh pembelajarannya ya ini belajar itu jatuh bangun nih bukan cuma sehari doang nih ya bangun sampai bisnis sebesar ini ya lumayan loh ya 500 sehari ya Wivki juga punya udah 30 ya Wivki punya ini ya 33 kamar lah itu wah 33 kamar ya luar biasa belum termasuk yang kambingnya semua ya luar biasa ya sama Kuntur yang udah beberapa villa ya jadi ini good banget buat kita semua barangkali ini hari ini bisa bermanfaat banget ya dan jangan lupa ini kita akan acara ini kita akan juga akan coba regulerkan Wivki ya kita akan coba regulerkan dengan topik-topik lain yang menarik gitu ya tapi tunggu aja nanti topik-topiknya akan membahas nanti kalau ada ide boleh dikasih ya kepada kami di Ormut 95 ataupun di Entrepreneurship 95 ya oke dengan demikian saya Ferycia saya dari Wivki sama Ivan terima kasih banyak ya semua ya semua teman-teman ya thank you ya semua ya selamat malam semua ya yuk yuk semua thank you banget ya terima kasih dani yuk ini amat ya makasih thank you ya